Intro Artis Nikita Mirsani menjalani sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik di pengadilan negeri Serang pada Senin 14 November hari ini. Meski statusnya kini sudah terdakwa, Nikita terlihat santai saat menjalani sidang. Bahkan, ia beberapa kali menebar senyuman kepada orang-orang di sekelilingnya. Dikutip dari Tribun Tangerang.com, Nikita tiba di ruang persidangan sekitar pukul 10.51 waktu Indonesia Parat. Ia terlihat membawa buku catatan berwarna merah barun saat duduk di kursi pesakitan. Dalam sidang perdana kali ini, Nikita mengenakan kemeja putih dipadukan celana jeans warna biru. Penampilannya semakin terlihat trendy dengan kacamata hitam dan bandana yang dipakainya. Tak ada raut sedih ataupun cemas di wajah Nikita saat menjalani sidang perdana. Alih-alih cemas, ibu tiga anak itu terus menebar senyum kepada awak media. Bahkan, Nikita sempat menjawab pertanyaan awak media terkait kesehatannya. Sebagai informasi, Nikita Mirsani sebelumnya ditahan atas kasus tugaan pencemaran nama baik terhadap Hitomahedra. Nikita ditahan di rutan kelas 2B Serang, Banten sejak 25 tahun berlalu. Selama ditahan, artis tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami saraf tercepit. Namun, kini kondisinya sudah membaik sehingga bisa menjalani persidangan dengan lancar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!